selamat datang kembali di jakur channel tutorial belajar secara mandiri semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rajakinya amin untuk video kali ini di tangan saya ada P-UVU Reno 4F kondisi terkunci sandi lupa sandi layar dan sekarang saya akan hard reset tanpa menggunakan komputer dari cuma menggunakan 6 jari saja oke biar tidak panjang videonya langsung saja kita matikan dulu HPnya oke kita matikan dulu lalu kita tekan tombol power sama volume bawah secara bersamaan jadi teman-teman kalau punya HP kasusnya seperti ini HP OPPO Reno 4F terkunci layar dan lupa kata sandinya teman-teman bisa melakukannya seperti video ini tekan tombol power sama volume bawah secara bersamaan oke sekarang kita mulai setelah muncul logo OPPO kita lepaskan untuk tombol power tetap menekan tombol volume bawah oke sekarang kita pilih bahasa kita pilih bahasa Inggris lalu kita pilih format data oke kita pilih nomor 2 format data nah teman-teman disini minta verifikasi kode jadi disini sudah dipersiapkan verifikasi kode yaitu disini nah disini ada kode verifikasi jadi kita tinggal memasukkan saja oke jadi kita masukkan kode yang ada disini ini pasti ada setiap OPPO yang terkunci itu pasti ada kode verifikasinya oke kita masukkan 4160 oke sekarang kita klik format oke sekarang HP akan reboot akan reboot otomatis mudah-mudahan tidak tersangkut di akun google jadi kita akan langsung men-setting sampai ke menu utama kalau pun nanti nanti nyangkut di akun google atau minta di bypass kita akan menunggu orangnya terlebih dahulu kita minta akun google kalau kalau memang lupa kita bypass di atas di atas Oke sekarang kita Akan men-setting Kita pilih bahasa Saya pilih bahasa Indonesia Berikutnya Kita pilih pelayar Indonesia Lanjutkan Kita cek list saya setuju Oke Kita lewati saja Tidak mau kita masukkan Wifi Oke Oke lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kemudian Oke berikutnya Berikutnya lagi Oke Lanjut Dan ternyata memang Minta dibaybas teman-teman Ini Suruh memasukkan kata Sandi Jadi kita harus Membaipasnya terlebih dahulu Ini harus Membuang Akun bobelnya Oke Jadi kalau teman-teman punya AP Reno4 Dan terkunci Layar Itu lebih mudah Daripada harus membuang Akun gobelnya Jadi membaipasnya Teman-teman harus Ingat akun gobel Yang pernah dimasukkan Di HP HPnya Nah seperti ini teman-teman Jadi Ini Saya menunggu orangnya dulu Mudah-mudahan nanti tidak lupa Kalaupun lupa Kita akan membaipasnya Oke Jadi seperti itu Cara untuk Membuang Sandi layar Kalau teman-teman Lupa Yang paling penting adalah Menyimpan Akun gobel Yang sudah Dipakai disini Yang tertanam di HP ini Jadi harus diingat Kalau tidak ingat Harus ditulis Disimpan Kira-kira seperti itu Oke Cukup sekian dulu Video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih